assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sahabat-sahabat buat saya semua kali ini kami akan menyajikan sebuah video tentang program akar yang mana seperti yang saya dapatkan yang saya pelajari dengan sahabat saya Aryanto yang menggunakan sejang kemarin kemarin bercerita dan memberikan ilmu sedikit tentang program sejang dan kali ini saya sudah menyiapkan bibitannya bagaimana nanti akan saya program akarnya seperti apa sih kita saksikan di video berikutnya Oke guys hal-hal yang perlu dipersiapkan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam program Makar ini tujuannya katanya Mas Aryanto kemarin kita membuat barang itu harus mempunyai tujuan dari kita-cita mau dijadikan seperti apa dan ini rencananya membuat bonsai yang kelas small kalau mami lebih kesulitan dan karena ukuran yang kita inginkan itu small tinggi 15 cm sampai berapa kecil sekali ya kecil lah di atasnya small atau bisa kalau kalau kebapas programnya maka saya yang sediakan media pot yang enggak begitu besar seperti ini guys kemudian yang kedua nih penggantinya cetok untuk kita memasukkan tanah dengan pot dan yang terakhir kalau potnya sudah tersedia medianya juga sudah ada yang jelas kita harus ada tanaman yang mau ditanam apakah yang mau ditanam ini adalah jenis sancang yang variegata putih ya bedanya dengan sancang biasa itu dari karakter daunnya ini kalau lebih kena panas lagi nampaknya putih guys dan semakin kecil nanti daunnya itu semakin putih jadi kalau tampil nanti daun jadinya kecil seperti potongan beras oke saya klarifikasi kemarin bukan daun beras mas bro daunnya bukan daun beras kemarin kan keliru buat video ya daun badi kalau daunnya ya kembali lagi ke ini ini kalau daunnya sudah kecil kalau saya cek punya teman-teman itu jika sudah kecil sekali seperti potongan beras itu nampaknya semakin yang bila seperti potongan beras itu jadi kalau tampil di malam hari kayak lampu dianya makanya saya program yang ini saya pilih yang ini oke yang pertama yang akan kita pilih karena kita mau buat pohonnya yang kecil small atau mami saya ambil bahan yang seperti ini besar kita siapkan media dulu ke potongan ah medianya guys takut ada yang tanya-tanya ini apa ini satu kompos dan tekem kemudian ada ukuran dan juga kotoran sapi ada kotoran nambing juga untuk ukuran segalanya ini saya buat sama karena kekurangan media nya kotoran sapi ada kotoran satu bandi satu nah saya kira cukup sedia dulu kemudian kita cabut bahannya perlahan-lahan coba kamera di dekatkan nah ini karena kita ini hanya sampel saja contoh saja maka kita ambil satu itu media yang kita ambil ini jangan dibuang biar lebih efisiensi ini kita mencari bah yang kecil dan yang akarnya sudah akarnya sudah ada kalau langsung dicabut guys kalau dalam sayang akarnya nanti takut akarnya takut akarnya pelan-pelan dulu ini nyebutnya pelan-pelan nyebut bukan banyak ya jadi kita seperti kemarin apa katanya kasih teman saya biar ngepro kita tata kita pilih dan yang jelas lagi akar biar terbentuk seperti ini salah satu tonton ini sudah jalan nah ini satu satu dua tiga kita kasih alas bawahnya bukan hutan bukan hutan ya alas oh iya guys selain tadi yang saya sebutkan pot dan detok juga ini dalam program akar kita perlu alas lemik lemik oyot jadi akar supaya ngepro itu dibawahnya nah dikasih alas kalau kita buat ekipin cukup seperti ini kenapa kok dikasih dua mas kok gak langsung satu gini ini kalau langsung satu gini kayak orang melumah nanti akarnya rata aja sedangkan kesan dari pohon yang normal yang hidup di alam yang tampil alam gak ngepro jadi kita letakkan kita kasih tambah yang lebih kecil ya masnya kemudian akarnya ini untuk program yang sekian boleh kita seleksi kita buang boleh tidak dulu kenapa kok bisa dua opsi mas ya satu satu kita punya target kecepatan dari program bisa lebih lama bisa lebih depan semua mempunyai kelebihan dan kelebihan kalau kita seleksi enaknya itu nanti kita sambil menunggu akar tidak bagus kalau kita enggak seleksi terlebih dahulu kelebihannya perkembangannya lebih tepat cuma nanti harus seleksi akar lagi dan saya memilih seleksi akar kedua kali ini pengurangan hanya sedikit takut ada yang kebawah kita program lagi nanti contohnya ada yang jahitkan kebawah kita buat tidak satu lagi terlebih dahulu aja di atas bawah kita bisa di atas bawah kita juga bisa di atas bawah kita buang agak rumit kalau kita seleksi akar kecil seperti ini cuman kalau kita program seleksi dari kecil kita tunggu nya itu nanti sudah agak besar itu akar sudah lengkap pas apa yang kita program saya jelaskan cukup kita langsung letakkan ke alas potnya gini cara letakannya guys ini alasannya kenapa dikasih dua nanti kalau akar tumbuh besar seperti itu itu gak lurus begini kayak orang belum tapi turut seperti halnya pohon di alam membuat bonsai sekiranya kesan alam itu enak sekali kalau ini jangan lupa pakai kompos jangan kompor mas wah ini ibu-ibu yang kompor itu nah beginilah ceritanya tentang program akar ini kebetulan dari bibit sancang yang dibuat contoh kemudian kita setelah tanam gini ini karena takut ada angin yang menggoyahkan ini batangannya maka kasih peninjang boleh dari kawat boleh dari bambu apa saja yang jelas kiranya agak panas lah saya tidak terlalu suka merusak keindahan walaupun begini ini ada keindahannya tersendiri guys ya kalau kita nanam kayu seperti ini bonsai bibit seperti ini kayu yang dibuat tonjang kayak gini kan gak indah jadi setidaknya agak sama saya kebetulan ada kawat saya menemukan kemudian saya ikat dengan rafia karena kebetulan saya gak punya ramput jepang belum sempat ke jepang guys ya ya gitu lah mas bahasa candaannya saya gak punya ramput jepang saya ikat dengan rafia ini nah belum sempat ke jepang sayang mas mudah-mudahan dengan menjual ini bisa ke jepang nanti nah gitu lah takut ada angin dalam bahasanya di waktu SD itu sedia payung sebelum hujan gitu nah baru kita siram tunggu guys saya ambil air oke guys airnya sudah siap kenapa saya contohkan juga karena gak sedikit ya gak jarang cara mengiram pun itu kita perlu ketelatinan juga kalau gak telatin kita air sebanyak ini langsung terjuang habis roboh nanti kayunya pakarnya rusak jadi cara mengiramnya sedikit-sedikit sedikit yang mungkin agak merata ini ciri-cirinya kalau kita media ada jamburan basir yang dikenal dengan mesin tulang jadi airnya gak selalu mendap lama di dalam kotor jadi bisa mencegah tingkat kebutuhan tambahin aja oke di siram lagi gak apa gak di siram gak apa karena di bawahnya kita siram kemudian kita letakkan di tempat yang aman dan jangan terlalu panas dulu nunggu sekitar paling tidak 3 hari atau seminggu baru kita dipanaskan letakkan di panasnya sinar matahari bukan dipanaskan takut salah paham nanti ditaruh dalam kotor sama temen-temen oke begitulah program dari Sancang kali ini dengan max tujuannya nanti itu adalah ukurannya kalau gak small makin begitu ya kita lihat lagi oke terimakasih jangan lupa like dan subscribe ya kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ber detay ber distinkan terimakasih terimakasih kistel kita terimakasih sekej Terima kasih.